Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bintan mengikuti apel pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Selasa Pagi 5 Maret 2019. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Bintan Sigit Prabowo. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan melaksanakan apel pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bintan. Apel dilaksanakan pada Selasa Pagi 5 Maret 2019 di halaman kantor Kejari Bintan. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Bintan Sigit Prabowo. Pada kesempatan tersebut dilakukan penanda tanganan piagam fakta integritas oleh Kejari Bintan diikuti oleh sejumlah kasubak dan kasih Kejari Bintan. Setelahnya acara masih dilanjutkan dengan penanda tanganan komitmen bersama mewujudkan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bintan. Kepala Seksi Intelijen dipersilahkan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dipersilahkan. Kepala Seksi Tindak Pidana Usus dilanjutkan dengan penanda tanganan komitmen bersama mewujudkan dan PNBP dipersilahkan. Jaksa funksional dipersilahkan. Kepala Seksi Tindak Pidana Usus dilanjutkan. Kepala Seksi Tindak Pidana Usus dilanjutkan. Kepala Seksi Tindak Pidana Usus melihat penanda tanganan komitmen bersama mewujudkan. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Korupsi, PBK dan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.